Ini kan besar jadinya Oh Bumum Kok gak di tengah gitu sih lah Emang gak di... Oh gini loh bro Oh iya Gak soal lah Emang Bali, Bali, Bali Eh tapi enak, kayaknya enakan ini deh Apa Enakan tidur lah bro Tidur bangun-bangun gajian Oke hari ini ada Kita udah lama tau gak showroom bareng Bener Terakhir kalo gak salah waktu Kita punya cemilan Tenggo panjang dan nagih Yeay Muka yang munyal aja Gua buka ini Gua buka ini Ya itu punya gua Ya gua juga punya nih Gua kasih Ini kan Punya gua ini Punya lu disitu mencuri sumpah Ya sama aja Strawberry flavor Thank you Iya Kita pengen showroom Tapi kalian gak boleh nanya-nanya Ya Jangan kepo Jadi orang Oh ini kan bisa kayak gitu Tuh Kampung Adik gua suka Ngomong bukan kampung lagi Heudik Heudik Hehehe Hehehe Ya Nih Oh Nih Ibu Nih 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 Aduh Kenapa nya gua kekecilan nih Apanya Komennya jadi gak kebaca Apa gua Gua tuh kayaknya udah minus di Nel Cuman Gua gak ngecek Ngecek lah Lu minus berapa 275 Aduh gua cek 075 Jauh beda Ada silinder juga Beda juga ya Kok beda Hehehe Iya bener Hehehe Gua ngeceknya pake blokung Tadi lagi Kalo gua gak tau Gua gak pernah ngecek Gua merasa waktu gua nyetir Terus gua ngeliat mobil yang di depan tuh kayak udah main buram gitu Tapi kalo nyetir nyalain Apa Aman aja kalo nyetir deket Tapi kalo jauh gak bisa Makasih udah dateng kebalik Makasih udah diundang Udah berapa kali kebalik Kalo perform Gua Kalo perform 3 Kalo visit 1 Kalo jalan-jalan 1 Ring masuk nih Apa? Gak tau deh Kayaknya duit Soalnya kecil Gua bener-bener Pasal B.A Kita showernya kayak member normal Lagu mah normal Lu gak normal Lu gak normal Lu gak normal Line up di Samarinda siapa aja Ini belum masuk di jadwal kita kak Bisa jadi fatal Atau belum DP Kenapa sih Gak tau Kenapa sih sih Gak tau ah Makasih Di sekolahnya Kita kan makan di kasur ya Gua merasa ada rempah-rempah gitu Iya Nanti kita tulisin Nanti kita tulisin Terang aja Onel bawa vakum See you Jogja Gak Ya lu tim apa? RKJ Surabedio Gua ramun nih Gua surat Yogyakarta dulu Gak tau Pukul Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau gue capek banget liat muka O'Neill enggak apaan sih lah Aduh Ah gak tau Terus siapa? Azizi kayaknya deh Kais? Coba gue tanya di rumah Kais Nggak tau sih disculetnya Udah olah Nih udah ada tuh Udah ada Coba cari ini 27 Juni Aturan Cinta Kayaknya itu deh Kayaknya ini satu lagi deh Ntar dulu bentar ya Tapi Cari emang Atau ini aja nih Ini kalo lo mau Eh disini dipilih gak ada ya Ada sih harusnya Lo mau kan? Enggak Nil ini satu kamar sendiri Masuk Masuk Nih Nih Masuk kan? Iya Yaudah Gue pake tisu aja Makasih disculetnya Abis tisu kita Nomor berapa yang harus gue teleponin? Kosong Kosong Emang iya? Jadi nanti kita ketemu ya RKJ Emang jelek nih Udah gue pake Coba lu Wifi nya HP gue aja Kayaknya satu lagi Jadi tiap detik dia Ngomong Wifi Gara-gara itu yang di tiktok Si Aji ya? Jangan kagetin aku ya! Dor! Sebenernya gue mau main sama mereka Iya gak sih? Kenapa lu extrovert Lu harus main sama mereka? Tapi gue takut Mereka tuh kayak Gue kasian sama mereka Kalo misalnya mereka diserang sama Fantasy Cathy Dia kan temen sama Jasmine? Oh Gue temen sama Jasmine Gue kaya diajak main gitu Oh iya Cuman gue Dari yang Jasmine itu gue kaya Aduh sebenernya gue kasihan sama si Jasmine Emang gak apa sih kalo berteman? Iya kan? Ico gak sih? Cuman gak apa-apa Mungkin suatu saat gue Akan main Siapa dia? Menurut lo siapa? Menurut lo siapa? Menurut lo siapa? Orang Depok Mereka Tapi Joshua Di SEVENTEEN Sejak kapan lu suka di SEVENTEEN ya? Tahun lagi Karena? Karena Suka aja SEVENTEEN atau SEVENTEEN? Enggak Lu Jackie Di Fortista Empat lakam gak? Ada berapa mereka? 13 Tapi mereka masih aktif semuanya Karena gue tuh suka banget melihat Nanti tahun ini Tapi tuahan siapa? Tuan siapa apanya? Yang paling tua di mereka itu seumuran Jimin Taehyung Gitu Ya kenapa sih la? Kenapa Kenapa sih ini? Bener Bener Waktu itu gue suka banget sama STRAKE IT Sumpah Sampai Beli Pece Beli album Sekarang nganggur Terima kasih Ya makasih juga Yang udah dateng tadinya NIVES Sekarang gue sukanya lagu apa coba? Lagu Indo Apa? Bernadia Eh aku juga lagi suka Aku suka satu bulan Belum ada satu bulan Sebenernya gue gak Liriknya gue gak reload sama sekali Cuman kayak Karena muncul terus di tiktok gak sih? Iya Juga jadinya kayak Sama Enggak tuh awalnya gue suka yang Apa mungkin Apa mungkin caraku Enggak tapi menurut gue Kenapa gue suka itu Karena dia tuh Liriknya bagus Iya Terus gue Gue suka banget lagu sedih kan Sama Lagu tidur gitu Gue tuh butuh lagu itu Gue juga sekarang jadi suka denger ini Day6 Day6 lagunya sedih-sedih Iya sedih Maksudnya gak sedih-sedih semua Maksudnya kayak Kalo gue denger itu Gue ikut sedih Ngerti gak sih? Iya ini ini kayak ini Iya iya kayak gini Gue tuh suka banget Yang kayak bisa membawa Ini empat teratas Yang masih sepi semua Yang empat teratas Gue ngasih ke playlist Gini mereka tau kan Waktu itu viral juga kan Seperti ini mereka tau Liriknya kayak Terus sebelum dirilis kan Iya iya Berarti dia tadinya indie ya Yang gak pake Kayaknya iya Gak pake apa Lalu ku Nyatanya pergi ku Pun tak lagi mengganggu Apa sudah ada kabar lain yang kau tunggu Sudah adakah yang gantikanku Yang khawatirkanmu setiap waktu Berceritakan tang Apapun Sampai Hal-hal tak perlu Kau bisa Jangan Dada Dulu Tapi Gue kan suka banget Dulu gue Nonton Waktu lagi pandemi Gue suka banget Nonton series Indo Nah gue nonton Dikta dan Hukum Oh iya iya Sama I love you silly Terus Terus itu yang main Agil Dito Gue suka banget Agil Dito kan Maksudnya kayak Dia bagus gitu actingnya Pas gue liat ini satu bulan Ini-ini tuh dia Oh model ini Model ini Kau mau Atau sudah ada hati Yang harus kau jaga Sudah adakah yang gantikanku Dulu kan gue gak suka lagu Indo ya Semenjak gue teman sama Adel sama Onil Terus gue jadi suka lagu Indo Lagu Tulus Oh iya Dulu tuh kita sering dengerinnya Tulus Juicy Lucy Terus Apa tuh dulu yang lagu-lagu Kalo kita lagi maim Kalo Juicy Lucy tuh gue Gak sukanya Karena dia Alunannya masih ceria gitu Hmm Kau bisa jangan buru-buru Kau bisa jangan buru-buru Kau bisa jangan ada dulu Lalu Nuuuuu Gak jadi Gua lagi Kepikiran itu Intrasif Kau kepikiran tentang Itu suara kucing Woi, sumpah lah malas gue Dari dulu ku lebih-lebihkan semua Menurut gue, ini tuh bukan buat, kalo ini kan buat pasangannya ya Ini tuh gak buat pasangan doang coy, kayak buat semuanya bisa Universal ya? Enggak aku paling beruntung, milikimu Anjur, apa banget tuh? Gue, setiap nyetir gue denger lagu ini ya Bener-bener se... terus gue suka denger payung teduh Oh iya, dulu gue ada jaman-jaman tuh gue denger payung teduh masih sekolah Jaman-jamannya Indie Mas Is ya? Tapi dulu kan masih payung teduh belum bisa Thank you, disco light Kalo Malik suka gak? Suka, suka dengerin juga Lupa ada yang minta member-member Apa sih, ponytail? Sebenernya tuh ya, rasanya di ponytail itu... Kayak di jambak Bener! Em up! Itu tuh kayak bener-bener rambut kita tuh dipegangin Iya Bener-bener kayak ditarik Ini tuh Dan bahkan setelah semua yang kau lakukan padaku, ku tetap belakang Buat gue sekarang lu Mau Siapa? Oh Ini cuy Oh Tissue tissue Sana Mau Cepukin Oh Kepasih Sip Sip Ada es batu Oh, pesan es batu Gak sih ken Gue tanya ada es batu Ada ya like banget SRO lah katanya emang iya iya, tapi gimana dong di price-nya atau apa sih? gak tau, gak iya kayaknya emang jaringan thank you disco light-nya gue aja sekarang udah jarang tau lah nyemilin es batu, udah gak kayak dulu dulu kan gue bener-bener selalu nyemilin ya jangan sering-sering, gak tau kenapa sih? gue mau kayak dingin sih gue cemilin kan? sama omil, how are you, Chantaku? aku kita udah gak belajarin bareng lagi tau gak? iya terakhir, tapi kita pernah waktu itu jalan bareng kita makan di Blok M tapi itu pas jaman Slap Show gajih? hmm? kapan jaman Slap M? gak ogul nihil sakit banget hati gue lu sekarang tau kan kenapa? hmmm, waktu itu waktu yang kita makan gultik bareng oh iya gue inget banget, iya kita makan itu habis show terus, oh gue inget kapan terakhir kali kita jalan berdua kapan? waktu, udah setahun lalu Nil apa? waktu nyari kado lu lu masa itu terakhir? iya, di TA yang gue fotama Minggi itu yang kita makan kari iya masa silah itu terakhir? kayaknya kita gak pernah jalan bareng lagi sih gak harusnya ada sih apa? tapi kita lupa gak mungkin gak mungkin kenapa gak mungkin? gue juga pernah pergi berdua sama Ono tapi gak tau ngapain yang inget gak yang mobil gue baru waktu itu apa? iya deh tau yang baru sorry bang ngopi bang waktu itu yang gue lantas sih yang gak tau ngapain yang gue jemput lu di FX yang kita ke Blok M gak tau tapi ngapain ke Blok M oh iya 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 yang baru parkir ikna itun itu kita ngapain sih? ngapain ya kak? gue juga gak tau gue akhir-akhirnya udah sering pergi sendiri demi apa? gue gak bisa pergi sendiri waktu itu yang abis kita photoshoot itu? kayak bukan? terima kasih discolightnya photoshoot kapan? photoshoot itu yang pagi-pagi itu ya? gue gak ikut tapi gue tau jadwal oh iya yang pagi-pagi itu? nah itu gue pergi sendiri abis itu lu kalo pergi sendiri tuh potong rambut lu potong rambut sendiri? iya emang kenapa? gak apa-apa sih cuman kayak siapa yang cinta badan nabinya? enggak siapa yang kayak biasanya nih ya gue kalo misalnya potong rambut gue selalu mau kayak ada orang yang first impression sama rambut baru gue ya kan besoknya langsung kegiatan langsung gue kayak besoknya GNFM tuh kita oh berarti lu potong rambut pas gue GNFM radio? makanya kan gue langsung nanya kalo kakak Herdu kakak liat gak rambut aku ada yang beda gak? oh iya lu juga nanya sama gue liat rambut gue terus dia gak jawab besok gue gak tau soalnya kalo misalnya itu ya soalnya emang dibentuk aja sih gak dipendekin gak terlalu beda sakit hati gue kalo dibilang gak terlalu beda gak ada bedanya menurut gue gak ada bedanya tuh sampe kayak sifat baikmu yang orang tau apalagi lagunya? lagu yang kita berdua tau aja apa? apa? lagu yang kita berdua tau? gak tau bangtan janda udah lama sih tetep hukuman itu haruman haruman harum manis eh gue mau post tiktok tau guys gue pengen post tiktok kalian semua harus liat halo iya halo iya ini juga nih kamu dari tadi kenapa sih dia maja betmu mulu orang lagi ketemu kayak gini tuh ngobrol aku gak tau gimana caranya ya hhh ATM nya ayoy ATM nya lagi ucak ATM nya ucak Jadi Allah lagi liatin TikTok nya Jessi Kangen ga? Ini siuris ke lightnya Ada videoan aslinya Nih tutorial Mau post TikTok Oh biasanya gue liat dulu Lu kalo bikin TikTok satu lagu bisa berapa? Satu aja Graph gue aja sekarang bikin tau lah Lu percaya ga? Berapa? Assalamualaikum bubuk 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 Graph gue cuman 7 Yang dari 1000 Sekarang gue Jarang banget bikin TikTok Kenapa? Ga tau sih Lebih kayak bingung bikin apa Terus sekarang kan kalo dulu tuh gue kayak Take sekali gue save Take sekali langsung gue save buat opsi Lu tau draft gue berapa? Satu udah gue suka udah gue langsung upload itu Gue bahkan banyak banget yang kayak gue bikin Tapi gue ga upload 2494 2494 My storage Good never Gue beli Gue juga beli Yang berapa? Gua tadinya kan yang 5 Terus kata Kak Arief Eh 5 mah ga ngaruh atau apa? Kak Arief bilang yang 2 Tera Itu makanya beli yang 2 Tera? Oh pantesan Karena gue udah ga ganti HP Selama 3 tahun Ini HP terlama gue Sumpah gue Biasanya gue Ganti HP setahun sekali Setiap update gue ganti Setiap update gue HP Guys aku mau post TikTok Kenapa lu Wih Kenapa lu jarang post tiktok lagi sekarang? Captionnya apa nih? Aduh, paling pusing bikin caption Bikin DABOY Gatau ya, gua makin kesini Dulu kan tiktok gua kayak ngasel, tapi gitu kan bikinnya Makin kesini gua kayak makin malu sih sebenernya Kenapa ya? Udah malu, apa karena gua udah gede? Sama Gua kayak sebenernya pasalnya, ah gua mau bikin DABOY Tapi kemaren di Rigo gua ternyata challenge-nya DABOY Ya kalo challenge gitu kayak oke lah Tapi kalo kita upload di akun kita sendiri gua kayak Bring back JMTR dulu Gawat, kita udah merasa malu Waktu Adele ngumumin Gret Terus orang-orang pernah bilang kayak Miss JMTR Abis itu ada editan-editan lagi muncul Tapi gua Sedih tau ngeliat editannya Sedih di gimana? Apa? editan muncul apa? Ya itu, yang mungkin itu Yang mungkin itu Yang mungkin itu Oh iya ya Bila gak sih? Iya sedih banget ya Ini aja deh Captionnya Wink 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 Sumpah AB Orang terlucu Sedunia Kok bisa ya? Bapai Ya sudah bapai dulu Gimana caranya bikin yang kayak AB Mau dengerin? Hehehe 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 Aku tidur dulu ya Bye Udah mau babai Udah mau babai Ya sudah babai do you? Bye Hehehe Gue kalau anak gue gak pintar ngelawak Gue akan marah sama anak gue Kenapa lu nggak bisa ngelawak dulu emak lu tuh gue bakal gini, kenapa lo gue bisa, gue akan masukin dia ke stand up comedy Suca 55 lama ya dimiliki pabri alham hal yang tau kalian denger suara itu suara apa? itu suara apa ya kelasnya kelasnya ini kelasnya ini kelasnya ini ya sudah, bye bye dulu kelasnya ini kelasnya ini bicu banget sumpah gue juga, gue kalo ada konten kayak gitu ya gue not interest sumpah gue kayak jangan mau ngotori FYP gue dengan kayak gitu miau 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 aku mau bikin ini bel miau 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 biarpu gimana rasanya tadi lah rasanya apa kan oh iya waktu itu kan gue suka bernadia itu disaat orang-orang ngira gue sama jessi berantem kan jadi ada yang mereka bilang kayak gini bernadia itu vibesnya kacilah berantem banget gue kayak stop kampung belum ada satu oh dia juga berantem lah kenapa digosipin juga berantem ngerti gak sih lu tuh kapal yang direstuin JOT masalah doangnya liat nih berantem nih berantem di AU apa gimana ya kagak editannya eh mana ya bukan bukan masalahnya Niel yang bikin gue malu gue kan lagi GNFM GNFM radio terus ditanyain Allah sama jessi lagi berantem eh kacilah lagi berantem ya gue kayak bingung banget lu like ya Niel enggak muka Niel tuh ada komennya slow mo gitu tentang Aga kok gak ada ya mungkin udah dihapus karena udah baikan kali gak ada weh gak nemu lagu yang itu ya yang nah itu di drakor apa sih 25-21 terus bervira lagi sekarang ya gue nonton itu tapi gue gak masuk udah mau masuk apa maksudnya kayak gak masuk genre gue gitu masa sih karena emang dia awalnya agak lama sih alurnya tanya ke disulatnya gue suka bisnis proposal halam tahun cha-cha-cha ya gak nemu lagi gue kemarin lagi nonton Queen of Tears kan terus udah abis sampe episode 12 mau apa belum gue lanjut lagi karena gak ada waktunya kalo misalnya ada waktu free gitu gue pengen kayak aduh kayak gue mau nonton nih tapi baru nonton dikit ketiduran gitu-gitu lu tapi gue benci banget sih sama lu udah nonton? udah sampe akhir dulu lah tergila-gila banget aku lakukan afters waktu pada kemarin itu lagi ongoing cantik banget sih ceweknya ya gak sih siapa namanya? aksir berat gue ya Allah ngeliat Kim Jiwon tapi gue benci banget sama yang penjahannya itu sumpah dia jilat banget yang simpenannya bukan simpenannya kakeknya yang cowok siapa namanya? lupa lagi siapa ya guys namanya? enso 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 ya? siapa guys? enso 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 jahat banget tapi dia sedih juga kalo kita liat dari POV lain tuh dia cuman menginginkan cinta tapi lu jangan menginginkan cinta orang yang udah punya suami tapi caranya memang salah tapi di satu sisi tapi kan dia dibuang sama ibunya boy jadi menurut gue yang paling lihat awal-awal tuh gue pikir yang paling baik tuh sih istri bapaknya itu kakeknya tapi ternyata itu dalang dari sebuah dalang engkong agak sedih gue tetep agak sedih sama endingnya walaupun endingnya sebenernya mereka udah sempet bahagia dan punya anak tapi kayak punya anak tapi yang scene di akhirnya tetep aja sih Kim Jiwonnya meninggal duluan gue tetep sedih dan nangis Kim Jiwon? iya bang cowoknya ceweknya ceweknya jiwon jiwon meninggal meninggal nonton mothers itu deh eh yang nenek meninggal itu lu deket gak sama nenek lu nah lu harus nonton dan gue kalo bisa gue dateng pasti gue kayak apa-apa mau apa yang selalu kayak gitu Surabaya enggak dong gila kali ya lu udah teman sama gue lu masih kira nane gue di Surabaya lu sama aja kayak orang-orang yang baru kenal gue gue sakit hati sumpah gue udah lupa memori-memori kita thank you for the memory soalnya gue sempet tinggal bareng nane gue juga kan nah lu wajib nonton itu nah gue tuh pengen nonton itu waktu itu sama Kak Gita juga tapi dari waktunya gue nonton sama temen-temen kampus gue terus di hari itu gue dedikasikan untuk temen-temen kampus gue kita kayak bener-bener gue kayak selesai jam 2 tapi gue nungguin temen gue sampe jam 0 tapi gue mau karena mereka seru biarpun terus ya gue punya temen kampus yang kayak satu satu circle ini iya ada boneka terima kasih Kak Cibel Cibel love itu siapa? Cibel lu ngapain disitu? oh itu fans gue itu fans gue lu ngapain disitu? lu bilang dia bilang kayak gini kemarin si alay lebay itu aku kayaknya enggak video call sampe Desember deh gua kayak gak mungkin nih si kampung itu pasti kayak gak mungkin gak video call Cibel nyebrang tadi kita lu cerita apa sih? lu nonton sama temen-temen kampus iya temen-temen kampus gue kayak gak tau ya kayak kayak dia tuh kenal JKT ya kayak siapa sih sekarang gak tau JKT ya dari Tiktok Asya Allah gue kan ya Alhamdulillah ya terima kasih Tuhan gue kan nonton gue duduk paling pojok sebelah gue tuh ada orang pacaran tapi yang sebelah gue tuh yang cowoknya gue disuruh pindah sama temen gue sumpah oh iya gue jadi di tengah-tengah di tengah-tengah temen-temen cewek gue karena gak tau mereka kayak pengen jagain gue aja baik banget ya baik banget tapi yang sih gue juga bersyukur banget iya terus yang aware kayak gitu iya aware banget terus kan gue mau dari kampus ke tempat nontonnya itu kan mereka pada naik motor kan terus gue mau naik motor karena gue gak punya motor jadi gue nebeng terus tadinya gue mikir kayak yaudah nebeng sama siapa aja gitu kan terus ada satu temen gue yang tadinya tuh emang dia perginya dibonceng tapi dia bisa bawa motor si cewek ini akhirnya yang bawa motor tuh temen-temen gue yang cowok terus akhirnya si temen gue yang cewek ini yang tadinya dibonceng dia bawa motor biar dia boncengin gue karena temen-temen gue takut sama fans jk sumpah guys temen-temen gue takut sama kalian semua sumpah tapi ya baik banget ya kan pengerti gitu loh sumpah love banget biarpun kita love banget buat temen-temen kampus gue tolong di clip biar masuk tiktok bersama thank you disekalatnya good friends yes tapi lucu oleh jagain iya kan tapi sebenernya ga enak gitu loh lu onel juga temen-temen kampusnya gue ini apa? gue pernah lihat emang pernah? hmm? di foto? oh iya yang baik-baik banget iya yang baik-baik banget sumpah iya waktu itu bener ada suatu kejadian terus kayak udah-udah sini aja yang disini jangan disitu iya kan sumpah terus kayak gue paling suka temen yang tidak melihat gue sebagai member JKT sumpah bener-bener soalnya gue kayak pengen sama aja gitu loh kayak yaudah bro kayak kita disini sama-sama bayar UKT kecuali kalo misalnya gue gratis biarpun setelah lagu apa ya la? yang asik ga asik yang slow-slow tapi kayak apalah apalah apa anda? tau lagu Indo apa lagu apa? boleh lagu Indo? iya apa tapi lu dengerin Green Day ga? dengerin gue cuman satu sih Nes mah? gue cuman satu dengerin Green Day Last Night on Earth Onil sedih kenapa sedih? tau gatau ya gue tuh kadang tuh dilihat orang tuh onil apa sedih mukanya bingung ga tuh kalo di ngomong kayak gitu demi apa sih? iya kemarin gue suruh kayak gitu onil mukanya sedih tapi mungkin mereka nilainya dari ekspresi ya bingung juga sih kayak lu juga gatau kan kayak masa lu harus kayak gini setiap saat kayak happy gitu kayak gitu ini lagu bumut gitu kayak gitu ga sih? i take the postcard send to you it comes true terus biasanya lu jawab mereka kayak hmm kenapa sedih gitu lu jawabnya gimana? gimana sih gue jawabnya kayak ya emang aku biasa aja mungkin emang defaultnya seperti itu ya kan ada orang yang kayak mukanya jutek gitu ya terus kayak ih apaan sih dia keliatan kayak judis banget padahal dia biasa aja betul itu berarti karakter muka seseorang tadi katanya lagu Indo ya soalnya Allah dikuasainya kita sebagai orang Indonesia kita harus fasih berbahasa Inggris benul? selesai lu kalo denger lagu dari seberapa enaknya atau dari liriknya? gua gua tuh kalo first impression dan lagu itu selalu dari nada sih setelah bisa dipungkiri terus langsung baru gua ngulik lagunya liriknya terus gua liat liriknya ih ternyata artinya kayak gini wah gua makin suka oh iya iya kayak sekarang lagi lu suka banget apa lagu? karena gua tuh bener-bener setiap hari gua gak mungkin gak nyetel lagu sama apalagi gua nyetir ya gua udah pasti play lagu sih nah itu dia apalagi gua nyetir apalagi gua nyetir terus apalagi aku juga naik transum naik ojek sama aku juga gua kalo misalnya lagi naik Teji gitu gua ini ya pasti play lagu loh gak mungkin gak play lagu betul tadi ngerekam kalian sampe memang penuh terimakasih 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 apa ya? udah di rumah belum sih yang tadi nonton di Bali apa? eh keep strong kalian yang strong juga kalian yang semangat ya gua banyak sih nih apa? lagu yang sekarang lagi suka banget satu aja gitu ya satu kayak bener-bener on repeat saat-saat ini Bernadia oh Bernadia tapi semua Bernadia eh tapi sebelum Bernadia gua sezah oh sezah kok gua cantikan di kamera lu ya? si pede sama aja nih sama-sama cantik tapi menurut gua ini lebih kuning ini lebih kalo gua lagi kok lu gak nanya balik gua lagi suka lagu apa? kalo lu lagi senanya lagu apa? eh Seventeen ku denger kalah tuh kan? apa? cheers to you apa itu lagunya tentang apa? itu vacation no makeup just oh ini lagunya sebenernya tentang mantan tunangan susah melupakan mantan kasih tapi menurut gua ya Lery kayak kayak what's left of you oh ini lagunya iya lagunya tentang apa? tentang kayak lu tuh juga lu tuh baru hidup sekali juga di dunia ini jadi lu kalo ngelakuin kesalahan kesalahan gak apa-apa gak apa-apa terus kayak ini tentang kayak kita pulang-pulang dari kegiatan terus kita ngeliat HP kita terus kita bilang ke diri kita sendiri kayak lu tuh udah bekerja keras gitu kayak itu cocok banget tuh lagunya English Lirik lirik tapi lu mandanya hati banget ooo lirik 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 I want to say Tapi kalau lagu yang ini Itu kan terlihat Itu masih terlihat Gila yang terjadi Itu pasti bisa tersenyum sama hal-hal kecil Untung buat dan tidak Hidup aku ada yang enak Selama ketiga Selama ketiga Aku suka Selama ketiga Selama ketiga Tapi orang ternyata Ngeri juga, tapi... Betul ya? Ketika kayak gomong-gomong Berikan gue tolong Waduh biasanya komen saya ada Mata kayak gue kembang-kembangit ya Komen saya ada Omongan-omongan tentang gue Yang kayak menurut gue Kayak 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 gitu Yang gue tau kan tuh Di hidup gue Ya sih, jangan ikut-ikutan Lu bukan Banyak yang dari Anggota di hidup gue Kadang gue kayak gitu, tapi kayaknya gue gak bisa Menurut gue Menurut gue Hahaha Hahaha Ya tapi serius Oke kita ganti lagu Sebenernya kita berkembandingan kebalik banget gak sih Kayak gue soalnya keras banget Apa? Ganti lagu apa? Nobody gets me Kalo ganti lagu boleh gak? Apa? Saturn aja deh Oh tau nih Nanananananana Life's better on Saturn Itu tau apa sih? Itu kayak Ini juga relate nih kayaknya Oh nanti gue juga suka lagunya Backburner Kenapa lu suka Kenapa lu suka? Soalnya kayak Lu itu tuh menurut gue juga universal gak sih? Lu tuh bisa jadi pilihan kedua tuh bukan tentang itu doang Kayak lu tuh di kehidupan biasa pun kayak lu pernah pasti kayak lu tuh cuman bukan pilihan utama Please listen Itu tuh cerita tentang kayak Gue udah cape banget di dunia ini gue pengen pergi ke Saturn Terus ada lirik yang If karma really real Kayak kalo misalnya karma beneran ada Gak mungkin gue ada disini sekarang gitu Kaya udah capek menjalani kayak Makanannya gimana? Makanannya ini Demi apa? Iya Mau pesen makan? Ada apa ya? Menurut gue Gue Gak banyak makan gak kalo gue mesen? Enggalah Orang kita show Gue juga lagi ngurangin makan tapi kalo misalnya lagi show gue bakal makan Mau nasi? Nasi bakar? Nih 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 Aku kayak pengen yang Guri aja Coba guys Ada ga? C judul di ini deh Besok SL kayaknya besok... Enggak Ini kan udah udah pindah hari belum ya udah dong di mereka belum aku makan ketoprak enak banget makan ketoprak lu mau makan nasi atau apa sih nggak usah nasi juga nggak apa-apa sih tapi kayak pengen ingin yang ini yang apa buruh ntar boleh sih tadi aku nonton ke onda di jenny fast yeay ini mau coba pikir dengan otak yang jernih ya nggak siapa tuh udah lapar banget enggak enggak gua tuh nggak suka tau lo mau ayam geprek ini ada ini juga ayam geprek eh ada burger mana sih jauh nggak ini jauh sih jauh lah enggak jauh apa yang mana mau yang apa fastfood ya lupa gapapa lo nih orang sekali doang kebab apa nasi aja ya boleh ada pecelele gak sih di balik oh ini yang keremes itu yang gue bilang ini deket deh kayaknya ini ada bebek gak? ini ada eh mau mau deh lah boleh lu gak beli? gue liat liat dulu gue punya yang gak pake nasi bisa gak request nasinya setengah? takut gak abis abis tau gak sih yang ini di edit posternya ada kagam ya tapi gara-gara lagu itu tuh boleh nobody gets me lu tau gak lagu nobody gets me? iya boleh gak tapi? oh boleh gue jadi pengen kayak ke apa? ih banyak banget nih apa? gue rame keremes kalau gak mau seafood-seafood gitu kali ya cumi-cumi cumi saus pada gitu-gitu ada gak sih? disini? iya gak misalnya di tempat gue kan ini dua kilo gak ada adanya cumi keremes mau nanti lu ya gue cari lu iya kasih ya geprek jago sumpah udah gebok gak sih? kenapa sih semua orang gak mau makan gebok? gue bingung deh lah gue mau gak? lu harus makan Niel lu akan menjadi ibu peri kenapa gitu? aku suka banget poni aku masih bersatu kita teguh lah udah ke setel keremes keremes apa? gue kayaknya mau lelek keremes deh oh lelek ada lelek aku lele gitu ada sambel gitu tapi sambelnya yang gak asing gitu yang manis gak pedis sambel pecak tuh apa sih? lelek keremes ada gak? kan dia ngomong lelek keremes kan keremes keremes nah sih tempat tau ini cuma tempat tau yang keremes paha bau ya lupa kan lagi apa nih ya Niel? Cie Olin di play Twitter aku Kak Onil katanya apa sih Niel? apa? lelek gak lu apa tadi pesinya? gak ada tapi yang sama pake nasi yaudah gak usah pake nasi gak apa-apa bener eh lelek keremes isi dulu yaudah kedua tuh ini doang emang gak bisa tambah nasi? bisa yaudah tambah aja lah masih iya anda nasi uduh? nasi putih nasi putih aduh yaudah udah 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 apa namanya Niel? apa namanya Niel? abet Niel ngantuk O ke T TOT mbak Soenak ih baru ngomong apa aku gak tau gak usah nggak usah oke Ola Asli itu palsu Orang belakangnya juga datang Dah win Oke sudah Terima kasih Nanti bilang Makan saksang Orangnya gak makan itu Apa itu Kayaknya nanti sebelum kita tidur Kita harus Mengkebas-kebas ini semua deh Iya harus Jadi Kita mau Ganti lagu Kita mau ngomongin apa deh Lagu aku ya Aku suka banget Aku tau aku orang tertelat Tapi aku kayak Dalam lagunya aku sedih Itu Android apa? Engga Smart Sama aja dong Beda tau Kalau smart itu Cuma bisa Nonton film Di aplikasi film itu Sama aplikasi filmnya cuma satu Sama nonton Di Ini Eh bukan Yete Nah kalau yang Android Itu bisa download-download yang kayak aplikasi lain Iya Iya Kayak semuanya ya Iya Besok tanggal 8 ya Sekarang tanggal 7 Engga sekarang udah tanggal 8 Engga Tau gak sih Gue tuh Ini fun fact banget ya Gue tuh selalu Ke Bali itu Antara tanggal 6 Atau tanggal 7 Masa sih Engga Nanti gue ceritain Oh lagu ini Gue juga tau lagu ini Gue baru suka Waktu kemarin kan Kayak Li Kayak Gita Kan nonton kan Day 6 Mereka udah ajak aku Gitu kan Tapi kayak Tapi mendadak gitu Terus mereka ajaknya Itu bener-bener Aku lagi sedang di rumah Terus aku Aku lagi tidur Terus tiba-tiba aku Aku bangun gara-gara Telepon ke Li Oh lu mau ikut gak Nonton Day 6 Aku kan waktu itu Belum dengerin kan Engga deh Engga gak usah Aku juga baru bangun Gitu kan Terus jauh juga Venuenya Eh Beberapa lama Kemudian Aku langsung kepoin Day 6 Kayak Gue tuh selalu telat Kalo suka nanya Kak Gita ya Day 6 Iya Suka BTS gue telat Suka 7 dia gue telat Suka gue telat Suka telat Tapi ada gak satu lagu JKT yang kayak Gila gue suka banget nih Suka sama lagu Ada Apa? Aku suka banget Sama lagu Tebak Heavy rotation Sama kayak FC Katrina Fred Chicken Apa? Lu paling suka lagu apa? Waktu itu gue suka banget Perbuatan Anggi Malam Gue juga Itu yang mau gue jawab tadi Karena kayak Lagunya Tinggi banget Sama gue Suka banget sama Better Bener-bener kayak gue merasa Suka dipeluk sama lagu itu Iya sih Tapi itu lagu Grab Iya sih Tapi kayak liriknya bagus Soalnya perbuatan Anggi Malam tuh Ini kan Aku ingin bertemu dengan Bahkan gue sempet bikin Lagunya manja banget Klingi banget Jadi gue kayak Oh Mana ya playlist gue Sama Juaru sih Ada Jaslyn Jaslyn siapa? Juaru gue selalu Nomor satu Ci Jaslyn Ada Ci Jaslyn Demi apa? Gue gak tau Eh Ci Jaslyn sama lagu Uci 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 Sebenernya gue suka lagu Tokuni Temo Cuman kayak Akhir-akhirnya lagi sering dibawain kan Jadi gue akhir-akhirnya lagi gak dengerin lagu itu Ci Jaslyn Jazz Gen 7 Jazz Gen 7 ada banyak Gue tampol ya Ada Jessica Ada Jaslyn Live di Youtube Ci Jaslyn Hai Ci Jaslyn Hai Waktu itu aku pernah ketemu Ci Jaslyn tau Waktu itu gue lagi jalan sendirian Tiba-tiba Di tempat Make up gitu kan Tiba-tiba Lah Ci Jaslyn Terus apa? Iya dong Terus dia belokan kita Oh iya Iya Ci Jaslyn lagi sama temen-temen Gue tuh ya Kalo misalnya Lu Lu suka banget kan Laptime masa remaja Gue tau lagu kecil kan Ci Jaslyn apa? 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 Apa sih? Apa? Sebutkan lagu pajama DMM terakhir Oh Shiroi Shirt Oh Shiroi Shirt Eh bukan Wasoy J Wasoy J Bukan Apa? Yang Ci Jaslyn Ci lu suka banget lagu apa sih? Cic dulu Wasoy J Sumpah dulu sih Ci Jasnya suka banget lagu Wasoy J Sampai setiap GR dia minta lagu itu Di komen lu sama Ci Jasnya Mana sih komennya? Kita sel Oh iya diem lu kata Ci Jasnya Lagu apain lu? Lu dulu apa? Lu virgin love sama Ruki? Iya virgin love Lu virgin love sama kayak gue Lu gue stress banget syuting ini Sumpah Ini gue kebeset-beset Sumpah Iya iya banget Throwback guys Throwback Ci Ci lu dulu tim apa Ci? Ya udah lama gak denger ini Tapi kayak merasa kayak asing Kita bawain live ini waktu heaven kan? Thank you Di sekolah Lu dulu tim Marikyu atau tim Tim gak masuk lagu apa-apa? Emang ada yang gak masuk lagu apa-apa? Aduh pria aja sampe 2 kok Oh iya Katrin juga 2 Tuh itu lagu apa nih? Saatnya kalian dengerin Virgin love new era version Sumpah yang menurut gue kalian semua tuh harus dengerin lagu Jacketty secara keseluruhan Karena yang bagus tuh bukan cuma itu doang ya gak sih? Ya kepencet Kayak tadi gue agak kecewa pas playingnya ternyata gak sebanyak itu ya Iya sih sudah Gapapa ya kalian Gapapa kalian belajar lagi ya Gapapa dengerin dulu pelan-pelan Aku juga kalo lagi dengerin lagu Group yang baru aku suka aku kayak Kepo dulu nih judulnya apa nih Aku dengerin Terus aku cari liriknya Tapi yang sampe sekarang Gua masih dengerin tau gak apa? Langit diru cinta searah Sumpah Kalo gue nyetir gue dengerin lagu Oh iya Yang apa? Yang versi lu Gua suka partnya Freya Yang slow rave ya? Kayak itu tulus banget Langit diru cinta searah Terus gue bayangin muka Freya yang kayak Senyum Gitu Sumpah ya Gua tuh dulu anaknya SG banget tau Iya 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 Lu sampe tersering gak sih Iya gua tersering perno SG Karena Gua tuh kalo gak salah Bloknya siapa ya? Kaif Gupanya Iya Jadi gua blocking Kaif Tapi Kaif Gantiin blocking siapa gitu Dan orang yang Kaif gantiin tuh udah Udah graduation Graduation atau kemana Gua gak ngerti Tunggu Oh gua satu lagi sama Eh Terus bajunya Bajunya Nah jadi kan kalo misalnya baju gitu kan Kita ada pasangannya kan Kayak misalnya Onil sama Indah gitu kan Misalnya Kenapa ya? Gua sama Kadei Oh Dan Kadei kan waktunya cedera kan Jadi baju tuh terus-terusan gue yang pake Dia ngerti gantiin Kadei Siapa E Kadei Amat gadis yang ditinggalkan Sikit-sikit minority Tak mengalami ritual itu Tuh gua secara sama Kainda Gua juru sekarang Ramune terus Oh iya Gua gak pernah gak Ramune dari hari Desember oh iya? gue gak pernah kalo gak SNM gue kayak bloging tetap selalu SNM dulu setelah kesukaan gue SG dah gara-gara blog tengahnya enak banget virgin love terus apa lagi? pembatas ini SG enak cek youtube si jaslin katanya nanti abis dengerin lagu ya oke ini bocil kenapa belum tidur sih? maksudnya ada yang ngomonginnya kak adu muka simetri sama kak freya menurut gue udah nonton showroomnya kayaknya mak lo bakal marah kuotanya lo habisin buat nonton showroom orang-orang ini iya abis ini shiput kamu enggak sih gak mau pasangan pertama itu indah di freestyles di freestyles bicara terus gue nulut gue si SG ini tuh mean girl banget kayak young tuh 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 cuka cuka block pertama ya SG pasangan pasangan pesanan makanan udah sampe mana itu? kalau belum lo onnya jangan geret dulu ya hmm kita pikir-pikir dulu ya tapi gue gak nyangka si Adil lu udah tau belum? enggak enggak tahu gue kayak udah tau cuman gue gak cuman gue gak gue kayak kayak udah udah tau cuman kayak gue gak gak tahu kapan terus dia ngomong kayak gini kok kita shownya weekday sih? ala-ala padahal juga dia udah tau pasti itu rkj oh iya nih ci 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 kita lagi nonton ci oh iya nih hi hai oh iya hi tim T fly believe in each other believe in each other shine the brighter than ever tim T fly 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 ieng nggak sih Fly Fly Hike atau gue ke distrik sama Flying Hike? Beli sama each other Beli sama each other, try to be brighter, best ever Ah, Cijesmu masih apa? Fly Fly Hike Oh iya, Hi Fly Hike Ya ampun Kayaknya yang lain Hike cuma doang fly fly dong Tapi awal dulu Apa? Smile Check Beatitude Always Ci apa Ci? Ci apa Ci? Kita Cii dulu Ci, iya Ci Eh udahan ga sih nonton stream lu? Fly Fly Hike Tapi awal dulu Eh Smile Check Gratitude 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 Always Always Ci, apa ya dulu? I say should no lap time Ci Laptime Tapi waktu Pisiska kan waktu itu bawain lap time kan? Laptime 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 Pokoknya waktu itu New Era bawain lap time kan? Buat belajar buat apa gitu? Gue dengan sombongnya Dengan set list Tim T yang ada si lap time itu gue jago Waktu itu seri T Show ga sih? Seri T Show Itu lagu susah banget Susahnya tuh kayak Kanan kiri beda ga sih? Terus ada arah-arahnya gitu Dengan set list Tim T yang ada si Dengan lagu Apa ya dulu kita Kita pernah bawain ini ga sih? Kalender yang dipercepat? Pernah Bonus song Dulu Tim T bonus song nya tuh kita kayak pareo Terus kalender dipercepat Apalagi waktu itu Hasilnya sempet ga? Ya Eh Gue akademi Akademi kan waktu itu kita Pernah Gue nusung Tim T weh Dulu Tim T gue nusungnya tuh kita kayak pareo Apalagi ga? Nah terus ya Ini fun fact banget ya Apa? Gue dukung Vioni jadi next captain sebenernya Lo harus tau ya Vioni tuh Dulu ada saat dimana kita tuh ga ada latihan Kita emang lagi libur gara-gara Itu tuh kita emang lagi masa-masa pandemi gitu ya Cuman si Vioni ini semangatnya bener-bener menggebu-gebu Dia minta latihan banget Menurut gue Vioni tuh bener-bener kayak cinta JKT banget Dan emang dia idol banget ga sih? Idol banget Di saat semua orang pengen libur Dia pengen latihan Gue mau memberikan jempol untuk lu Vioni Terbaik emang Terbaik Vioni Best 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 Sekarang lu mau apa? Dia pengen latihan Gak Gak Itu si Yaslin yang ngomong Kalo dia mah udah bebas Yang nonton si Yaslin 5.000 orang cuy Ya Allah 611 Ih banyak ya Kalo bener Kalo ini kan banyak banget ya kalo disini Iya gak sih? Gak ya? Kita kayak lagi video call Tanpa Video call tapi kayak delay gitu Ini delaynya 1 jam Soalnya kita di Bali Hahaha Kita we ita We ita We ita We ita We ita Eh Allah gak boleh kayak gitu Allah Mudah gak sih bro Emang gak boleh ya? Oke sih kalo gak boleh Kata gue Kata gue sekalian Telepon gue aja gak sih bro Kenapa sih kita harus lewat Setelah yang stream Iya iya Menurut gue Telepon mau gak? Atau kayak Lu udah batman sama si Yaslin Si hiperbola Si hiperbola Lu jangan gitu Ci Yaslin tuh parten relax gue Oh iya Gue tuh serileks itu sama Ci Yaslin Gue inginin lu Yaudah kalo lu udah basement sama gua, gua matiin aja Jangan Ci, kita mau telfon lu, Ci, sumpah Kita mau telfon, Ci Gua lagi ngurusin makanannya Si O'Neil Bisa rileks itu Si O'Neil gak bisa tidur kalo lu belum makan bebek Eh, makan lele maksudnya Ini kita mau telfon si Jesli aja Ya, coba telfon Kita ini yuk, bring back Bring back Bring back memory Bring back tim tim Niel, lu bersihin makeup pake apa? Pake itu Itu apa? Cleansing Gua mau minta kapas buat mata Boleh Gua akan Lu bersihin mata pake apa? Pake balm Bisa? Gua gak bisa, cuy Ini keras banget, sumpah Oh, foto kita udah ada Tadi kita foto Tuh, ini keras banget, kek Tuh Tuh Sedih ditinggal kakak a** Ini lucu banget lak Kok kuotain internet aku abis? Eternet